Apakah saya benci pada presiden Jokowi? Enggak. KS Sang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Gimana? Anis telpon dari Jogja. Rok, lu dimana Rok? Kenapa? Gue ini udah tiga jam, gak bisa temuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang, gue diundang malam hari ya, bisa langsung masuk. Gak ada problem. Gimana datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ lho, kalau mau belajar. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapain saya kritik? Bobby Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik, kenapa menjadi wali kota, wakil presiden. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang kesediaan, kasih duit supaya soal-soal bilang, you, koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya. You datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Ya, mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Luar biasa. Oke, terima kasih. Dari akal dulu ya. Yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik. Tetapi, cara berpikir politis itu soalnya. Soal politik kita tahu bahwa dari awal, saya menginginkan 0% threshold itu. 0%. Pada Anies, saya pernah bilang tuh. Ngapain lu minta gue dukung lu? Lu dukung dulu 0% itu. Ini terjadi karena berebut 20%. Debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20%. Maka terjadi persekongkolan kebusukan bahkan itu. Saya pernah kritik, apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP? Jelas, istihatnya berbeda tuh. Kalau di pilkada ada nih sekarang nih? Ada beberapa juga? Iya, iya. Sebelum sebelumnya ada juga? Betul, deskripsinya ada, tapi normativity-nya musuhnya nggak ada itu. Kan kacau itu. Ya, sekarang itu soal normativity itu. Saya bukan politisi. Saya dosen. Dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasur dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu. Sebagai dalil itu. Nggak boleh ada sentimen di situ. Karena itu, saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya inginnya jabatan dia tuh. Yang saya inginnya jabatan dia. Roky Kirong menghina Presiden. Loh, Presiden bukan orang. Presiden itu fungsi jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berkaitan. Yang disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya. Bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Kan itu saya heran. Kenapa kalau saya memaki-maki Presiden, saya diomelin. Kenapa orang yang memuji-muji Presiden tidak diomelin? Kan dua dia ada deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik, betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. KS Sang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Dimana? Anis telpon dari Jogja. Rok, lu dimana Rok? Kenapa? Gue ini udah tiga jam. Enggak bisa ketemuin Jokowi tuh. Karena masih ngantri. Gue bilang, gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk tuh. Enggak ada problem. Gibra datang ke rumah saya. Om Rocky saya mau belajar. Duduk di situ loh kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar. Saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda. Belum saya kritik. Karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit. Supaya soal-soal bilang, You koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia enggak marah. Karena saya tenangkan saya kritik kamu. Karena saya tanya. You datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Jadi sebelumnya? Tunggu-tunggu, gue mau terangin semua. Setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Yaudah, ya enggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu. Dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau jadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat. Enggak mau. Saya mau jadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor. Itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya. Bodong Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter. 5.500. Saya kehabisan. Kehilangan orientasi. Suhu sudah turun minus 20. Poster akhirnya itu saya tinggalkan 3 jam. Enggak dapat lagi di haus untuk nginep. Bayangin minus 20. Angin 90. Kalau buka Hanskun itu. Namanya kaos tangan itu. Itu terut. Kayak jaru masuknya di situ. Luka itu. Oleh butir es itu. Lalu kita cari akal. Bagaimana caranya? Tidak ada tempat nginep di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi. Himalaya itu kayak banteng kecil gitu. Kalau banteng gede ya adanya di tempat bumi. Ini banteng kecil. Rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya. Tayak itu. Saya tidur di situ. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik. Yang sepuluh punya najis. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini. Dengan pengetahuan. Rocky Giro enggak berguna buat bangsa. Dua minggu lalu saya pulang dari Paris. Bawa medali emas buat Indonesia. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline. Olimpik Pedal Siatu dia enggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi. Karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas itu. Saya dibuli di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi? Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia. Saya ikut upacara bendera. Kenapa saya enggak mau bilang terima kasih Pak Jokowi? Kan itu yang kita sebut value. Kejujuran dalam berpoliti. Saya enggak punya hal. Enggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan? Bahkan saya bilang pada waktu itu. Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu PDIP marahin saya dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Dia bilang kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu. Supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden. Bukan Jokowi-nya ansi. As a person. Enggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia. Dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBA, segala macam tuh. Jaman SBA saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBA. Enggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia kepada persona. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya cacimaki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu enggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Sudah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBK untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau ternyata, kenapa Anda cacimaki? Pasal itu enggak ada. Kenapa di... Saya minggu yang... Kita di Yilbahe, Bu Yung Nasution. Saya penasihat ahli Bu Yung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda cacimaki aja. Enggak akan Anda dipidana tuh. Karena rakyat Indonesia melalui ketutupan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang. Dia fungsi. Dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana. Enggak bisa. Yang boleh... Yang tidak boleh kita cacimaki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau anak kenal. Orang yang enggak kenal anak cacimaki, dia enggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama tuh. Cara berpikir. Jadi bagi saya enggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya enggak cintai adalah politik busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk. Presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintai mereka tuh? Mereka umurnya lima tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan, kemungkinan. Bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu kita lenyapkan. Dan balik pada item hari ini. Kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin nol. Itu harusnya tuh. Supaya ada keseteraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus-menerus mengatakan bahwa Untuk menjadi calon presiden, calon wakili presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja. Pakai prinsip pertama bukan elektabilitas. Tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong gak? Pernah nyolong gak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua. Intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya. Dia lolos etikabilitas, oke, bagus. Moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara e-intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disokok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen guru. Supaya jujur dalam beragumitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax